ini desa perigi ya ini ya desa perigi ngelewati jalan Kali Celeng namanya kenapa dinamakan Kali Celeng mungkin dulu banyak celengnya disini jalannya luar biasa masih Puffing ya cuma Puffing nya juga sudah mulai rusak disitu ada gunung kalau di sebelah sana gunung itu wilayah Tuban kalau ini yang dilewati ini ini wilayah Bujonegoro ini tanggal 1 November 2020 di nanti atau 10 tahun ke depan mungkin jalan ini akan berbeda penampakannya nah kalau ini perbatasan desanya ini masuk desa bilang kalau tadi desa perigi kecamatan Kanor ini desa bilang kecamatan Kanor kalau kanan kiri ini sudah musim tanam ya ini puffingnya sudah rusak jadi pakai katel ditambal pakai katel ini dia besok janin habis hujan jalannya becak seperti ini di dulu sebelum ada Puffing sebelum ada katel ini kalau lewat sini sekolah itu bahwa sepeda bukan sepeda bukan kita naik sepeda tapi kadang orangnya yang sepedanya yang naik orang jadi sepedanya diangkat kemudian talinya itu dilepas ditaruh di kertas kresek dan di tali di setirnya sepedanya yang naik orang jadi dipikul saya mengalaminya itu cuma di lewatnya sebelah sana yang tadi ada jembatan jembatannya di untar ada orang-orang sawah ini pengairan ini selang pengairan jadi kepah ini jembatan lurusnya jembatan kelanting ini sepertinya ini mau tanjur terima mau tanam tanjur tanam mundur kebagian sudah tanam nah ini dibuat santai-santai oleh korang pemuda-pemudi ini cukup panjang ya gangkangan kalau bahasa Indonesia gangkangan itu apa ya nggak tahu gangkangan itu apa nah sebelah sana baru ada pemukiman kalau ini sawah-sawah semuanya kalau ganggangannya itu sekitar berapa kilo ini dua sampai tiga kilo anginya kadang mobil ntar saya ya matikan dulu lagi ya maaf tadi ada mobil jadi kita pause bisa megang yang kita ngasih nyetir sendirian nah ini jalannya seperti ini ya biasa kalau orang sini lebih biasa akan dulu di parah daripada ini itu kalau ke kanan karena itu desa semambung kalau kita tujuannya ke kiri desa semambung kalau ke kanan itu tujuan kita di desa kedengaruh Oke kita oke ada sepeda kita belok ke kanan guys ya ini goyang-goyang itu ada yang ke atas itu bilang bagian sana sebelah ini ada tanggul ya ini namanya tanggul dulu tanggul ini dibangun sampai sekarang tujuannya untuk menghalau air pengawan Solo yang tidak melewak karena sebelah sini kalau nggak ada tanggul itu banjir ya sering kebanjiran dulu langganan banjir ketika saya masih usia SD ya usia-usia SD ya jadi kelas berapa ya SD sampai kelas 6 itu masih sering banjir bahkan SMP pun masih kadang masih banjir mak tanggulnya itu dibangun tahun berapa juga lupa daya cuma ketika pembangunan itu luar biasa ada hiburan tersendiri karena banyak mobil cumpet-cumpel jomplangan ada piku eskavator ya itu eskavator atau apa namanya nah ini jalannya masih berligo-ligo guys ada tanggulnya ini mungkin sekitar dua kilo lagi ini baru sampai tujuan baik kita skip ya kita pause dulu nanti lagi kalau di atas sana ada anak yang bermain layang-layang di tanggul ini nah itu ada anak yang bermain layang-layang Oke kita pause dulu nah ini ini masuk perbatasan desa Oh gedung Arum kalau sebelah yang kita injek ini pilang nah ini masuk ke murah desa gedung Arum itu ini masuk ke desa gedung Arum di bawahnya Dukuh Gebang Dukuh Gebang jadi desa gedung Arum ada dua Dukuh Dukuh Gebang dan Dukuh Dondong yang Gebang kalau dari arah barat kita skip lagi ya sebelah sana itu perempatan dong Arum perempatan dong Arum ini sebenarnya kita lewat sebelah kanan itu tembusan yang kanan sebelah sini karena tadi ada jembatan ya Tundono sebelah sana itu kalau rumah warungnya Baiz Oke jadi sebelah kanan tadi barusan itu lurusnya Pak Toman atau lurusnya desa Temu ke desa Ndono seharusnya lewat situ tapi karena ada jembatan yang dibongkar jadi kita melewat sini lewatnya lewat Kalijaleng Oke sebelah sini ada tanggul dulu tanggul ini sering apa seling longsor sehingga ada bangunan ekstra seperti yang tampil di sini di monitor ya ya sebentar kemudian ada paku bumi juga ada penanaman paku bumi di sini proyek pusat sudah bukan Jawa Timur lagi pusat kalau ini rumahnya Om Edi Oke selamat menikmati 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 Terima kasih.